Kementerian Perindustrian mendorong sektor industri untuk menerapkan konsep ekonomi sirkular. Kementerian Peren juga berjanji memberikan insentif fiskal berupa diskon atau potogan pajak pertambahan nilai PPN bagi sektor industri yang menerapkan ekonomi sirkular. Kesadaran untuk mengelola sampah menjadi barang yang bernilai sudah mulai dilakukan kalangan industri, salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical yang mendaur ulang sampah plastik menjadi berbagai produk seperti botol minuman dan wadah makanan hingga bahan bakar minyak dan bahan campuran aspal. Direktur Legal External Affairs and Circular Economy PT Chandra Asri, Edi Rifai, mengatakan BBM yang saat ini diproduksi dari daur ulang sampah diberikan kepada warga yang mengumpulkan sampah. Kita harapkan dengan output yang ada di PST Chandra Asri ini sekarang sudah disalurkan ke nelayan di Anyer. Anyer kan kita ada kakir dan mereka ada pangkir. Belaksana tugas Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Ignatius Waskita mengatakan pemerintah mendukung berbagai usaha yang berbasis ekonomi sirkular. Kemenperin berjanji memberikan insentif fiskal berupa diskon atau potongan pajak pertambahan nilai bagi sektor industri yang terapkan ekonomi sirkular. Dibuktikan bahwa sampah plastik ini ternyata bisa lebih bermanfaat dan lebih berdaya guna untuk masyarakat kita. Masa bagaimana kita bisa memilah dan milih sampah plastik itu dan terbukti tadi sahabat-sahabat baklawan semua lihat bisa menjadi bensin, bisa menjadi solang, bisa menjadi minyak tanah. Dan ini akan digunakan kembali oleh masyarakat dalam bentuk mengumpulkan kembali sampah-sampahnya dan akan diproses di dalam industri pengolahan sampah terpadu ini. Kemenperin menilai daur ulang sampah plastik akan memberikan nilai tambah. Langkah ini juga sejalan dengan salah satu misi dalam G20 Presiden Indonesia yaitu mewujudkan ekonomi berkelanjutan.